Hai Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-Ibu setelah sahabat-sahabatku semuanya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana mengubah ukuran ya file foto sertifikat dan lain-lain kedalam ukuran mendekati 500 Gb kali ini kita akan memakai program paint ya program paint ini program yang otomatis disediakan oleh Windows jadi yang belum bisa memakai Photoshop Corel throw bisa pakai program bawaan dari laptop atau PC nya masing-masing Insyaallah sangat mudah dan ukurannya nanti bisa mendekati 500 Gb walaupun sebenarnya ada aplikasi Android ya seperti image combiner dan lain-lain tapi kalau memakai program dari handphone biasanya kita sulit untuk mengatur ukurannya ke-500 Gb nah kita langsung aja ya sempicara kaya selamat menikmati tentukan dulu misalkan ini yang diperserahkan adalah ukuran 3x4 background warna putih dengan ukuran 500 KB ini misalkan contoh yang kita ambil kita lihat dulu dengan mengarahkan mouse ke fotonya nah ini kelihatan ketanangannya ukurannya 1,98 MB atau 1950 KB nah ini akan kita ubah dengan program paint kita klik kanan setelah klik kanan kita cari open width nah ini kita cari program paint lalu kita kecilkan ukurannya view-nya nah ini gambar asli isinya dengan keterangan kita lihat di bawah ini size-nya 2 MB nah ini akan kita ubah mendekati angka 500 angka 500 KB ini memungkinkan gambar masih bisa dilihat dengan lebih jelas jika dibesarkan kalau ukuran yang kita upload kurang dari 200 KB umumnya kalau dibesarkan itu pecah gambarnya jadi kurang jelas makanya lebih baik kita membuat sesuai dengan apa yang digendaki lebih baik membuat di ukuran 400 sampai 500 agar fotonya tidak pecah kalau fotonya pecah bisa nanti dinyatakan tidak valid oke caranya seperti ini ya kita arahkan mouse ke arah atas ya tetap di menu home ini ada kolom resize kita klik aja nah dengan ukuran 2 MB ini presentasenya 100% nah kalau kita mau merubah kita coba dulu di 50% nah ini otomatis akan menyusutkan ukurannya ya ini maintain aspect ratio kita klik ya agar ukurannya nanti saat diperkecil label panjangnya sama oke kita coba dengan 50% kita klik ok ya ya otomatis gambarnya mengecil lalu kita save gambarnya ya ya kita klik di menu save ini nah dengan kita membuat 50% tadi ukurannya sudah menjadi 392 kilobyte nah ini sudah mendekati ketentuan nah kalau diperbesar nah gambarnya tidak pecah jadi menunya resize ya bukan di crop ya bukan menggrop foto aslinya diresize kalau kita belum puas kita kembalikan lagi dengan menu kembali nah ini ukuran yang 2MB lagi ya kita resize kita coba 80% nah sekian kemudian ya coba kita save ya ya save dengan format jpeg nah dengan 80% ternyata ukurannya masih 700 kita kembalikan lagi kita resize tadi 80% x 50% sekitar 390 x 80% sekitar 700 nah kita coba di 70% ya ini harus di percent bukan di pixel oke kita save masih 650 coba lagi 65% nah ini masih 580 hal ya dari size nah dengan berapa kali resize memang kalau belum terbiasa harus mengulang ya tapi kalau sudah sesuai dengan ukurannya kita lagi ya cukup kita pakai yang ini ya 495 kilobytes masih kurang dari 500 nah ini kalau kita perbesar nah gambarnya tidak pecah nah seperti itu kalau untuk foto